Aku Devi, anggota Bayangkari Cabang Bangka Tengah, Kepulauan Bangka Belitung. Menjadi seorang bidan merupakan cita-citaku sejak kecil. Panggilan jiwa untuk berada di antara wanita-wanita yang melahirkan kehidupan baru di muka bumi ini. Telah menjadi bagian dari keseharianku saat ini. Sebagai istri dari seorang abdi negara, sudah selayaknya aku turut memberikan pengabdian kepada negeri ini. Tanpa melupakan peranku sebagai seorang istri dan ibu dari kedua anak-anakku. Pertama kali ditempatkan di desa ini, tahun 2010. Aku bertugas sebagai bidan desa Lubuk Besar. Salah satu desa kecil di Kabupaten Bangka Tengah, yang memiliki 112 kepala keluarga. Saat itu, kondisi desa masih memperhatinkan. Belum ada listrik dan jalan tanah. Tak jarang aku harus membantu persalinan dengan hanya menggunakan penerangan lilin. Persalinannya lancar tadi ya. Kalau ada apa-apa, kabarin saya langsung ya, Pak ya. Kami ada apa-apa, Bu. Mohon maaf dulu, Bu. Kami ada yang milong pecah maya. Kalau aku dapat duit, aku baru pecah maya ribu. Nah, jadi, pokoknya kalau ada apa-apa, kabarin saya ya, Pak ya. Sekarang saya pamit dulu ya. Sudah kan selesai persalinannya, ibu dan bayanya sehat. Saya pulang dulu ya, Pak ya. Kalau ada apa, kabarin saya ya. Ya, sama-sama ya, Pak ya. Fenomena perkawinan di usia dini membuat desa ini memiliki angka kehamilan yang cukup tinggi. Pernah sekali waktu, seorang ibu yang hamil anak ke-14 dengan kondisi kesehatan yang kurang baik, tidak memungkinkan untuk melahirkan di poskes desa. Dikarenakan minimnya sarana kesehatan yang ada. Harus dibawa ke rumah sakit yang ada di kota Pangkal Pinang. Cepat, Bu. Cepat, Bu. Cepat, Bu. Cepat, Bu. Cepat, Bu. Cepat, Bu. Tidak kagum lagi, Bu. Cepat, Bu. Tolong, Bu. Tolong, Bu. Cepat, Bu. Tolong, Bu. Cepat, Bu. Sebetul lagi kita kondisi sakit ya, Bu. Ada sakit lagi, Bu. Cepat ya, Bu. Cepat ya, Bu. Tidak kagum lagi, Bu. Ya, ma. Karena jauh dan lamanya perjalanan, akhirnya ibu itu meninggal dalam pelukanku. Ibu! 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 Ya Allah! Ibu bangunmu! Masafro Razib, Ibu! 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 Agar pengalaman yang sama tak lagi terulang, aku menambah jumlah posyandu dari 2 menjadi 6. Semaksimal daya yang ada, aku berusaha memberikan pelayanan kepada mereka yang mempercayakan kehadiranku untuk mereka dan buah hatinya. Setiap menyambut kedatangan jiwa-jiwa baru dari rahim seorang perempuan, saat melihat seorang bayi lahir di tanganku, rasanya seperti menemukan permata di dalam genggaman. Karena saat dirinya melihat dunia, akulah yang pertama kali dilihatnya. Segala terima kasihku padamu, Ya Allah, atas bahagia yang tak ternilai ini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!